Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Ahya Pada pertemuan minggu ke-8 di segmen ke-3 ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang isomorphisme Kita akan masuk ke dalam terminologi baru yang ditulis sebagai solid solution dimana terminologi solid solution dan isomorphisme ini mempunyai milipan Solid solution diartikan sebagai zat padat dengan kristal yang homogen dan mempunyai komposisi kimia yang bervariasi isomorphisme itu merupakan bagian dari solid solution namun terdapat juga kadang-kadang bisa dijumpai pada penggantian antara kalsium karbonat dan juga zinc karbonat di sini kita melihat bahwa zinc itu menggantikan kalsium ini yang disebut sebagai isomorphisme tetapi ada juga kadang-kadang penggantian tetapi struktur kristalnya berbeda sebagai contoh pada mineral spangerit kita akan membumpai substitusi antara besi dan juga zinc untuk membentuk mineral ZNS dan juga FES tetapi keduanya bukan merupakan isomorphisme karena struktur kristal dari ZNS dan FES itu berbeda solid solution ini bisa terbentuk pada proses substitusi interspisial dan juga pada cesar visi dari kristal solid solution pada mineral kristalin yang homogen itu bisa terjadi karena adanya proses substitusi dari satu ataupun lebih dari satu ion sebagai contoh ada mineral portofiroxan di mana kita bisa melihat adanya penggantian unsur magnesium dan juga unsur besi untuk membentuk mineral yang diberi sebagai entrantid ketika dia kaya akan magnesium dan juga ferosid ketika dia kaya akan ferous ataupun besi dari dua unsur yang tadi kita bisa tambahkan unsur yang lain misalkan kita tambahkan Mg E dan Ca untuk membentuk terneri yang disebut sebagai terneri pyroxan di mana awalnya kita hanya mempunyai entrantid dan ferosid yang terdiri dari dua unsur saat ini kita mempunyai biopsid dan juga adenbergit di mana sedikit magnesium dan besi itu digantikan oleh Ca sehingga disini kita lihat ini adalah N member pyroxan yang kaya akan magnesium ini N member pyroxan yang kaya akan besi dan ini adalah pyroxan yang kaya akan kalsium jadi kita bisa lihat ada mineral-mineral baru yang bisa terbentuk antara lain biopsid adenbergit aubit dan juga digionit solid solution bisa juga terjadi pada alkali-felspar dan juga plagio-felspar pada alkali-felspar kita melihat ada penggantian antara potasium dan juga sodium untuk membentuk mineral yang disebut sebagai albit ketika dia kaya akan sodium dan yang disebut sebagai otoplas ataupun mikroclin ketika dia kaya akan potasium di sebelah kanan kita bisa melihat disini plagio-felspar itu terbentuk akibat substitusi antara sodium dan juga kalsium untuk membentuk mineral pada deret plagio-felspar felspar antara lain albit oligoclast kandesin labradorit bitonit dan juga anoptic proses penggantian pada solid solution ataupun larutan padat itu bisa terjadi karena ukuran ion itu mempunyai radius yang sama tanpa harus menyebabkan adanya distruksi dari struktur ibaratnya kita mempunyai struktur bata kemudian kita bisa menggantikan bata merah itu dengan bata yang lain sehingga kita tidak mengganggu struktur dari tembok tersebut kita hanya menggantikan bata ataupun isinya dengan bata yang lain nah hal-hal yang mempengaruhi solid solution ini antara lain muata ion sifat struktur kemudian dekatnya ukuran dari jari-jari ion tersebut dan juga pada temperatur berapa zat tersebut bisa terbentuk ada beberapa aturan umum bagaimana substitusi atom ataupun ion ini bisa terjadi yang pertama ada yang disebut sebagai simple substitution dimana ini terjadi pada kation yang mempunyai ukuran ion dan muatan yang sama pada ruang kisi kristal yang sama sebagai contoh kita diumpai pada olivin dimana magnesium dan besi karena burunya mempunyai palensi 2 dan ukuran ion yang juga relatif sama maka bisa terjadi substitusi ada yang disebut sebagai couple substitution jadi terjadi substitusi kation berukuran sama tetapi muatan listriknya berbeda jadi tidak substitusi ini tidak harus melibatkan ion dengan muatan atom palensi yang sama tetapi muatannya itu harus dipertahankan karena disini kita lihat ada yang penggantian antara NA dan SE digantikan dengan CA dan juga AL sehingga hanya apa namanya muatan listriknya itu berbeda antara NA dan SE tetapi ukuran ionnya itu relatif sama substitusi bisa terjadi sangat sedikit ataupun tidak sama sekali ketika tidak ada perbedaan muatan ion juga permuatannya itu lebih dari satu sebagai contoh kita tahu zircon dan mangan itu mempunyai ukuran yang relatif sama tetapi muatannya berbeda zirconium itu mempunyai palensi 4 plus sedangkan mangan itu mempunyai palensi 2 plus sehingga tidak bisa terjadi substitusi antara ZR dan juga MN begitu juga dengan yttrium dan juga sodium karena muatan ionnya lebih dari satu maka tidak bisa bertukar satu dengan yang lainnya kemudian di bagian bawah kita tadi sudah melihat bagaimana substitusi bisa terjadi pada skinel dimana magnesium dan besi itu bisa digantikan dengan usul-usul yang lain misalkan digantikan dengan kromium digantikan dengan mangan dan seterusnya di sisi kanan ada mineral yang disebut sebagai apatit dimana mineral apatit ini yang merupakan mineral grup kospat kita melihat ada gugus halogen di bagian belakang yaitu fluorin mempunyai valensi minus 1 fluorin juga minus 1 dan OH itu diumumnya minus 1 sehingga ketiga unsur ini bisa saling menggantikan satu sama lain ukuran ion merupakan salah satu sifat yang fundamental pada pertukaran ion ataupun pertukaran atom karena ketika kita menukar satu atom dengan atom yang lain maka struktur dari mineral tersebut tidak boleh berubah kita hanya mengganti bagian dalamnya saja kita hanya mengganti dari bata merah dengan bata warna kuning jadi ketika kita menggantikan dengan umur yang lebih besar maka struktur dari mineral tersebut akan berubah sehingga rumus kimia dari mineral tersebut bisa jadi berubah total kemudian ketika ada kenaikan suhu maka kita bisa melihat tingkat larutan dari suatu atom ataupun suatu konsol itu bisa ikut naik juga pengaruh suhu pada substitusi itu bisa kita amati pada mineral spalerit yang mempunyai rumus kimia ZMFES dimana dengan kenaikan FE pada spalerit maka temperatur pembentukan ini akan menjadi lebih tinggi dibandingkan ketika kita melihat spalerit yang miskin dengan FE jadi ini yang disebut sebagai biothermometer jumlah FE yang sangat kecil sekali dibanding dalam spalerit itu bisa digunakan untuk memprediksi pada temperatur berapa spalerit ini bisa mengendal demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh